Muhammadiyah berduka, Ketua PP Muhammadiyah yang juga wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, yakni Yunahar Ilyas, wafat pada Kamis 2 Januari 2020 kemarin. Dikutip dari kompas.com, Yunahar Ilyas meninggal dunia di rumah sakit Sarjito, Yogyakarta. Kabar duka terkait meninggalnya Yunahar Ilyas disampaikan Muhammadiyah dalam akun resmi Twitter mereka. Dari informasi yang didapat, Yunahar dikabarkan tengah berada di rumah sakit Sarjito sebagai persiapan cangkok ginjal. Namun kondisinya dilaporkan menurun, hingga akhirnya dirawat di ICU dan meninggal dunia di usia 63 tahun. Yunahar lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 22 September 1956. Almarhum menjadi Anggota Muhammadiyah sejak 1986. Yunahar Ilyas merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2015 hingga 2020, sekaligus wakil Ketua Umum MUI Pusat pada tahun 2015 hingga 2020. Agus Taufiqur Rahman mengatakan Yunahar adalah sosok ulama besar yang berdedikasi sangat tinggi terhadap dakwah Islam. Menurutnya, dalam kondisi kurang sehat pun, Yunahar disebut terus aktif berdakwah. Kajian dan karya-karyanya selalu memberi inspirasi. Selamat jalan Yunahar Ilyas, semoga Anda ditempatkan di tempat paling spesial dekat Allah SWT.